Intro Hai Scorpio, selamat datang kembali di channel ini Kita ketemu lagi di tahun 2024 Kali ini saya belajarin energi Scorpio untuk bulan Januari Scorpio Sun, Scorpio Moon, Scorpio Ascendant, dan Rising Namun utamakan Zodiac Moon Tidak akan cocok juga untuk semua Scorpio Karena ini bacaan general Scorpio, bagaimana energi Scorpio Situasi Scorpio di bulan Januari 2024 Scorpio 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 Januari 2024 Ada The Sun Dan ada Trio Sword The Tower Scorpio The Star Beige of Cups 5 of Cups 2 of Cups Seven of Pentacles Seven of Wands Seven of Wands Ten of Cups Dan ada Age of Sword Scorpio ini rasa takut Rasa cemas, rasa kekhawatiran Rasa Gak percaya diri Ada kekhawatiran kamu tentang sesuatu hal di bulan Januari Tapi satu sisi juga kamu Merasa Gak bisa bertindak lebih gitu Ya sesuatu di luar dari jangkauan dan di luar dari kemampuan kamu Dan di masa sebelumnya ada The Star Ini cita-cita dan impian Mungkin sebagian Scorpio melihat kenyataan bahwa dirinya sudah mencapai impian cita-cita yang dulu Ditetapkan atau dikejar Dan di bulan Januari Desan ini menunjukkan adanya kehangatan keluarga Dalam romansa juga adanya kehangatan Ada anggota keluarga baru yang hadir di dalam kehidupan Scorpio untuk sebagian Scorpio merasa diperhatikan, dicintai Kemudian juga Ada kebahagiaan-kebahagiaan Yang Scorpio rasakan Namun di alam bawah sadar Scorpio disini ada page of cups ya Ada sesuatu yang tidak pasti Apalagi ada detaur di alam pikiran Jadi situasinya Ada momen kebahagiaan Tapi tiba-tiba Scorpio down Karena perasaannya gak tenang Sebenarnya banyak kesempatan Scorpio untuk bersenang-senang Untuk berbahagia Untuk menikmati Peluang-peluang kebahagiaan yang datangnya Tapi disini ada Echoxwood dan Trioswood Scorpio masih menghindari Untuk menunjukkan kebahagiaannya Dan juga menghindari untuk mencicipi kebahagiaan Seperti ada rasa sungkan gitu Kendala-kendalanya ada Trioswood takut menyinggung Takut menyakiti perasaan orang-orang yang ada di sekitar Scorpio Masih mirip-mirip sih dengan energi yang saya bacakan di bulan Desember ya Untuk Scorpio Kesempatan untuk kebahagiaan ada Kadang-kadang kalau Scorpio mencoba untuk mengesampingkan dulu Beberapa problem di dalam keluarga atau rumah tangga Scorpio bisa happy gitu Tapi tiba-tiba murung lagi Karena mengingat situasi kehidupan Scorpio Ada yang urusannya belum selesai Misalnya saja Ada anggota keluarga yang sedang dalam musibah Sehingga Scorpio gak bisa terlalu menunjukkan eksistensi dan kebahagiaannya Begitu juga dalam media sosial ya Gak bisa terlalu pos kesenangan Karena banyak mempertimbangkan perasaan dan kehidupan orang-orang di sekitar Scorpio Kamu menjaga perasaan seseorang Menjaga hati seseorang Atau beberapa pihak ya Nah disini ada Two of Cups, Seven of Pentacles, dan Seven of Wands Nah disini juga terlihat ya Scorpio Di bulan Januari ada peluang untuk Scorpio berkomitmen Bagi Scorpio yang selama ini mengharapkan pekerjaan Ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang sudah dinantikan sejak lama Bagi Scorpio yang single ada kesempatan untuk bertemu seseorang Menjalin partnership Menjalin hubungan dekat Hubungan asmara Yang selama ini sudah dinantikan oleh Scorpio Tapi dengan Seven of Wands disini Scorpio menolak Oke Karena itu tadi Scorpio canggung Memikirkan perasaan orang-orang di sekitar Scorpio Tapi kalau menurut saya ya ini gak benar juga Scorpio Mungkin dulunya kamu juga seperti ini Dan sekarang juga seperti ini cara kamu untuk menyambut kebahagiaan Manusia itu punya porsi kebahagiaan dan penderitaannya masing-masing Boleh kamu berempati Dengan situasi orang-orang terdekat kamu yang sedang dalam musibah misalnya Tapi gak juga kamu Melewatkan kesempatan-kesempatan kamu Dan rezeki-rezeki yang sudah didatangkan Tuhan kehadapan kamu Oke Scorpio Sebagian Scorpio sepertinya disini akan ada Pembicaraan antara partner kerja atau mitra kerja Dan pembicaraan ini tentang Energi, investasi, uang yang sudah tertanam di dalam kerjasama Atau ini tentang teamwork ya Scorpio Jadi kamu sepertinya menolak untuk Lebih investasi atau lebih loyal Atau lebih banyak menghabiskan energi Untuk suatu pekerjaan Kamu menolak untuk berpartner dengan seseorang Karena kamu merasa sudah terlalu lama Sudah terlalu banyak juga kamu berinvestasi Entah itu materi, entah ini tenaga Waktu di pekerjaan itu Sementara orang itu gak tahu situasinya seperti apa Tapi disini dengan Pesokaps Inkar janji, tidak sesuai gitu Nah ada Five of Cups dan Ten of Cups Inilah yang tadi saya katakan ya Ada kesedihan kamu Penyesalan, tapi penyesalan ini gak berdasar juga Karena memang diluar dari kemampuan kamu ya Terhadap keluarga, situasi keluarga kamu Scorpio Mungkin pada periode ini Scorpio sudah bisa Mengurangi sisi empati berlebihnya Empati berlebih disebut apa? Impulsif Terlalu berlebihan gitu Terlalu mendramatisir situasi Sehingga Scorpio sudah bisa melihat peluang-peluang Untuk bahagia Tapi tetap aja Scorpio disini masih sangat canggung Untuk menikmati kebahagiaan yang datang Oke Scorpio Untuk keuangan Sepertinya akan ada Uang yang masuk Di bulan Januari Dan uang masuk ini bisa saja dari penjualan aset Atau penjualan hasil dari kegiatan kamu Scorpio Misalnya kamu punya bisnis hewan peliharaan Atau kamu punya bisnis tanaman Bisnis kuliner gitu Tapi ini sampingan Kegiatan yang kamu kerjakan karena kamu suka Karena kamu hobi Yang ini terjual Diminati oleh seseorang yang mungkin ditawar Atau kamu mempromosikan Bagaimana Tapi ada Pemasukan dari sana Scorpio Selain itu The Sun dan The Star ini Juga menunjukkan adanya kebahagiaan Sepertinya kamu mendapatkan uang Entah ini bonus Atau Fee ya Dari Kerjasama kamu Dengan seseorang Ini ada kaitan dengan investasi sih Misalnya kamu ada yang trading ya Ada nilai investasi kamu yang bertambah Kemudian untuk pekerjaan Karir ataupun bisnis Ada sesuatu yang terjadi di alam pikiran kamu Sepertinya kamu berubah Pemikiran ya Berubah rencana kamunya Karena ada The Star dan The Sun ya Ada peluang dan kesempatan yang datang Dalam kehidupan kamu di bulan Januari Sehingga kamu Meruntuhkan Strategi Ataupun pikiran-pikiran kamu Rencana-rencana kamu Tentang Masa depan Atau Kalaupun ini bukan tentang masa depan Tentang Hal-hal yang paling dominan Di dalam kehidupan kamu Misalnya ada rencana-rencana kamu Untuk keluarga Nah ini kamu cancel Misalnya kamu berencana Untuk liburan bareng keluarga Ini bisa saja kamu Tidak laksanakan Kamu tunda dalam jangka waktu Lama yang gak bisa kamu tentukan Kapan Kenapa? Karena disini Ada kekecewaan kamu Terhadap Salah satu anggota Keluarga barangkali ya Atau Kalau ini dengan pertemanan Ya ada kekecewaan kamu Dengan salah satu Salah seorang teman ya Atau kalau ini pertemanan Ya ada kekecewaan kamu Dengan salah seorang teman Sehingga kamu merasa Nah gak perlulah Melaksanakan Kesepakatan kalian Gitu Kamu sadar disini Kalau kamu nanti Bisa dinilai Seseorang yang gak berkomitmen Orang yang ingkar janji Kamu sadar Itu memang resikonya kamu Tapi dibanding dengan Rasa kekecewaan kamu Terhadap situasi pertemanan Atau relationship partnership ini Kamu lebih baik Dituduh sebagai orang yang ingkar janji Atau orang yang gak komitmen Daripada kamu ngikut Dalam kemitraan Partnership Atau pertemanan ini Ngikutin rencana kalian Tapi di dalam situasi itu Kamu gak enak hati terus ya Jadi kamu mengambil keputusan Untuk menghindar Ataupun menjauh Atau bahkan menolak Menolak ajakan misalnya ya Ini bisa saja Ada seorang teman Atau salah seorang keluarga Yang meminta kamu Untuk berinvestasi Misalnya dia Menjual propertinya Dan meminta kamu Untuk Membantunya Dia ingin menjual propertinya Tapi karena ada kamu Mungkin dia berpikiran Untuk menggadaikannya ke kamu Jadikan kamu investasi Ke Properti seseorang itu Atau ke aset seseorang itu Tapi dengan seven of wands Mesti saya lihat Kamu menolak Tidak terlalu antusias Kamunya Dalam bisnis juga seperti itu Kamu ditawarkan untuk bisnis Bersama Kerjasama Tapi kamu menolak Oke Kita lihat pesan Angels Untuk Scorpio Di bulan Januari Scorpio Satu kartu Overcoming difficulties Scorpio Katanya disini Segala kesulitan Di dalam kehidupan kamu Sudah berada di belakang kamu Kedepannya Tidak ada yang lebih Sulit Semuanya Lebih mudah Kamu jalani Kenapa? Karena Kesulitan terbesar Dalam kehidupan kamu Sudah kamu lalui Sudah kamu jalani Dan kamu masih baik-baik aja kok ya Sampai dengan saat ini Kamu menonton video ini Kedepannya Kalaupun ada beberapa persoalan Ataupun ada kesulitan dalam kehidupan kamu Gak ada apa-apanya Kamu bisa melewatinya Oke Jadi kepakan sayap kamu Tebanglah Maksudnya adalah Kalau kamu memang ingin mengambil keputusan Untuk mengambil kebahagiaan Ambil Karena ini memang jatahnya kamu Kebahagiaan yang datang ini Peluang mungkin tidak akan datang kedua kali Tidak ada yang sempurna Kebahagiaan di dunia ini Kalau kamu harus Bahagia diantara orang-orang Atau diantara orang-orang terdekat Kamu yang masih mengalami musibah Yaitu problemnya mereka Yang penting Dengan kamu mengambil satu kebahagiaan Power kamu terisi Kekuatan kamu lebih terisi Karena kamu mengambil Dukungan dari seseorang Yang menjadi partner kamu Tentunya kamu akan lebih kuat Untuk membantu Orang-orang Di sekitar kamu Yang sedang membutuhkan bantuan Oke selama ini kamu ngerasa Bisa kok saya sendiri Tapi usia manusia bertambah Kekuatan Kemampuan Keberanian Mulai berkurang Sehingga kalau ada kesempatan disini Universe mengarahkan kamu Untuk berpartner Bermitra Dengan seseorang Dalam relationship asmara Atau dalam pernikahan Atau dalam pertemanan Apa salahnya Kamu ambil Gitu Ya Oke Scorpio Saya pikir cukup sampai disini ya Saya akan baca lanjutannya Dan akan saya post Di membership level The sun Bagi teman-teman yang ingin Mengakses videonya Join dulu membership Level the sun Ada teman bergabung Di samping foto profile channel ini Untuk personal reading berbayar Nomor whatsapp saya Ada di deskripsi video ini Teman-teman Saya Memperkenalkan Produk yang Baru saja saya keluarkan Twin flame perfume Di dalam twin flame perfume ini Ada sepasang bulu perindu Khasiat dari bulu perindu Teman-teman bisa Searching di google Atau di instagram Saya juga sudah Saya share Ya Untuk pemesanan Teman-teman bisa Melalui instagram Krisal tarot indonesia Atau di tiktok juga ada Di shopee juga ada Kalau teman-teman ingin tahu linknya Di instagram Sudah saya share link shopee Bagi teman-teman yang Ingin langsung Jabrik saya Juga boleh ya Oke Scorpio Tetap semangat Tetap optimis Sehat selalu Dan berkelimpahan Di januari Dan seterusnya Thank you for watching Bye 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 bye